Ini alasan kenapa fotomu gak di-repost sama Pondgrafi Indonesia Pertama, kamu gak mengikuti rules yang ada di bio Biasanya teman-teman Pondgrafi itu salah di bagian hashtag, tag, sama mention Kalau sekedar mention atau penyebutan di caption, foto yang disetorkan atau yang di-upload di Instagram Itu susah kami lacak atau kami cari, sehingga dianjurkan pakai yang tag atau menandai Kemudian gunakan juga hashtag Pondgrafi Indonesia Karena itu nanti memudahkan kami buat nyari foto teman-teman yang di-upload di Instagram Tipe smartphone juga jangan sampai ketinggalan ya Karena kebanyakan teman-teman juga lupa nih nyantumin tipe smartphone di postingan kalian Kedua, foto yang di-upload itu dibingkai Dari Pondgrafi Indonesia sendiri memang menghindari foto-foto yang dibingkai Karena akan merubah tampilan feed dan foto yang di-upload itu kurang terekspos Menurut kami juga ini bakal mengurangi estetika dari foto Dan yang terakhir, foto yang kamu upload di Instagram gak relevan sama Pondgrafi Indonesia Misalnya, kamu foto upload selfie tanpa ada poin edukasi, informatif, atau poin-poin penting lainnya Hal ini tentu gak bisa kami repost karena gak relevan sama teman-teman Pondgrafi Indonesia Dan tentunya itu masih masuk ranah pribadi Tiga alasan itu yang paling sering ditemui di lapangan Jadi buat teman-teman yang fotonya belum pernah di-repost, silahkan diperbaiki Dan jangan lupa follow Pondgrafi Indonesia Terima kasih telah menonton